Sebelumnya saya mau infoin dulu nih yang tadi, hasil UTS. Ini ada beberapa yang nilainya masih kurang ya. Nah, tertinggi itu 98, Anifah. Terus, ini banyak sih yang dapat 90, ada 4 orang. Ada 4 orang, Anifah, 98, Rini, 93, Nilam, 90, Anissa Dayani, 90. Nah, terus ada 70, 60, 50, 40, 30 juga ada. Nah, ini saya nggak tahu Nisara Wijayanti siapa ya? Soalnya dia cuma 3 nih, jawab 3 persen nih. Nilainya cuma 3. Terus, Ermawati siapa ya? Itu tadi ya, pokoknya yang, apa namanya, skornya ini saya infoin nanti di grup Excel-nya untuk hasil UTS-nya. Nah, untuk UAS kurang lebih akan seperti ini juga, cuma hitung-hitungan. Jadi, harus, tapi kalau UAS mungkin waktunya saya kasih agak lebih lama ya, tapi di sini maksimal 1 menit sih. Jadi, 1 soal tuh 1 menit untuk hitung-hitungan nanti. Tapi kan kalian bisa pakai Excel ya, jadi lebih cepat. Soal-soal yang tadi saya keluarin udah saya ajarin semua kan? Kenapa ada yang masih nilainya jelek-jelek ya? 40 tadi ada, 40, 30 ada. Kendalanya di mana kira-kira? Ada yang 20 juga. Soalnya menurut saya gampang-gampang ya itu. Karena di sini ada yang bisa dapat 98 gitu. Berarti kan dia, maksud saya, ada yang bisa dapat 98, ada yang bisa dapat 93, 90, 90. Berarti ini emang udah saya ajarin kan soalnya. Maksudnya ada yang bisa, karena itu, kenapa dia bisa dapat segitu? Karena memang soal-soal yang saya keluarin itu udah pernah saya ajarin gitu. Selama pertemuan-pertemuan itu udah pernah saya ajarin semuanya. Makanya ini saya bingung nih, kendalanya di mana nih? Kenapa bisa dapat 20 nih? Berarti kan nilainya itu ya. Berarti nilainya agak berat nanti nyusul di UASnya nih. 28, 2 orang. Terus tadi ya. Emang ada yang namanya Sarah ya? Ada nggak sih namanya Sarah? Terus tadi ya. Terima kasih. 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 susah ya kalau ini udah belum ya belum Bu ini kalau ini atas PNS ya jadi kalau PNS itu kan ketentuannya kemarin ada perbedaannya ya nanti tergantung golongan yang ini, udah ya ini kayaknya udah deh ya kan jadi kalau misalnya PNS itu menerima penghasilan berupa honor dan imbalan lain bukan gaji ya honor dan imbalan lain berarti misalnya kayak kadang kan PNS itu suka ada perjadian perjalanan dinas itu kan dapat honor transport atau apa namanya fee transport atau honor rapat dan lain sebagainya nah itu kalau misalnya diterima oleh pejabat negara PNS anggota TNI Polri sumber dana dari keuangan negara atau daerah kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan 2 ke bawah dan anggota TNI Polri berpangkat pembantu letnan pembantu letnan 1 ke bawah atau ajun inspektur tingkat 1 ke bawah ini berarti di bawah perwira ya itu kalau dia golongannya 2 itu 0% golongan 3 itu 5% golongan 4 15% nah ini golongan 3 ini misalnya kayak kalau saya ini golongan 3B karena saya masuknya dari S2 kan kalau masuknya dari dari S1 tuh 3A 5% pajaknya maka terus kalau misalnya kayak Pak Herman Pak Herman itu kan udah lektor kepala udah golongannya golongan 4 pajaknya 15% nah ini dilematis nih kadang-kadang buat PNS jadi kalau misalnya PNS tuh kenapa kadang-kadang males buat naik pangkat ya karena kalau misalnya naik pangkat naik golongan nih pajaknya gede signifikan ya 5% ke 15% gitu jadi itu itu fenomena sih fenomena yang terjadi di lingkungan PNS kemudian dikali PH Bruto yang diterima misalnya menerima rapat ya kalau rapat kadang suka kan ada fee transport dihitungnya per hari berapa nanti dikali aja kalau saya golongan 3 berarti dikali 5% pajaknya final jadi langsung dipotong tuh setiap dapat langsung dipotong apa namanya jadi seperti konsekuensi PPH final di akhir tahun itu tidak dibayar lagi karena ini sudah dipotong kan hanya dilaporkan gitu jadi itu untuk yang PP 80 tahun 2010 oke nah sekarang kita masuk ke sini ya ke pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas nah ini perhatikan ya kalian fokus nih soalnya ini agak susah nih karena ini hitungannya harian nih misalnya kamu ada pernah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah atau uang saku harian atau mingguan yang kalau misalnya dia kurang dari 450 ribu uang atau upah upah atau uang saku hariannya kurang dari 450 ribu itu tidak dipotong tapi kalau misalnya dia menerimanya lebih dari 450 ribu itu dikurangi 450 ribu dulu kemudian dikali 5% kalau misalnya terimanya 450 ribu ya lebih dari 450 ribu jadi dianggapnya PTKP-nya itu 450 ribu jadi dikurangi 450 ribu baru tadi sisanya tadi dikali dengan 5% itu pajaknya nah tapi ketika 2 ini kan harian itu kan misalnya bisa aja jadi 30 hari 40 hari terus ketika dikumulatifkan dia lebih dari 4,5 juta walaupun secara hariannya dia kurang dari 450 ribu tapi ketika dikumulatifkan lebih dari 4,5 juta misalnya ini misalnya ini ya ini kan sehari 450 ribu terus ketika dia 10 hari berarti kan dia udah 4,5 juta kan atau 11 hari 11 hari berarti kan udah lebih dari 4,5 juta kan nah kalau misalnya udah 11 hari hitungannya bukan yang ini lagi gitu hitungannya udah pake yang ini dikurangi dengan opa PTKP hari opa sehari dikurangi PTKP sehari gitu kemudian dikali tarif yang pasal 21 17 ya yang progresif 5,5 juta 5,5 juta sama juga yang ini walaupun misalnya secara harian misalnya lebih dari 450 terus kalau cuma 2 hari kan berarti kan 900 ribu tapi kalau misalnya tadi 10 hari berarti kan itu udah 4,5 juta ya lebih dari 4,5 juta berarti hitungannya bukan yang ini lagi tapi yang ini gitu yang dikumulatifkan yang dikurangi dengan PTKP harian gitu kemudian kalau yang ini entah saya lalu sini kalau yang ini dibayarkan bulanan atau jumlah upa kumulatif 1 bulan melebihi 10.200.000 itu dikali 12 dikurangi PTKP setahun dapat PKP dikenakan tarif pasal 17 biasa kemudian disahankan dibagi 12 kemudian dapat sebulan kalau yang ini ini kalau dibayarkan bulanan dengan kumulatifnya 1 bulan lebih dari 10.200.000 nah misalnya ini nih misalnya si Somatsu Trisno ini kita coba di Excel ya dipercaya selamat menikmati 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 iya ini selamat menikmati saya selamat menikmati 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 hari pertama selamat menikmati 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 Berarti totalnya berapa? Berarti 1 sampai 20, kalau 20 hari 4 juta ya? 21, 22, 4,4. Berarti sampai hari ke-22, dia kan kerja 24 hari, sampai hari ke-22, 200 ribu. Ini kan pajaknya 0. Karena dia kurang dari 450 ribu kan. Kan kalau misalnya sampai hari ke-22, berarti kan dia masih 4,200 kali 22, 4,2 kan. Eh, 4,4 ya. 4,4 juta kan di level ini tuh, ini 4,4 juta. Nah, sampai level ini itu masih, karena masih di bawah 4,5 juta, ini 0. Tapi pas hari ke-23, 200 ribu, dia ngerima lagi kan 200 ribu. Berarti kalau hari ke-23 upahnya jadi berapa? Secara kumulatif ya? 4,6 juta. Jadi, 4,6 juta. 6 juta. Ya. Nah, berarti kan tadi, kalau misalnya secara kumulatif lebih dari 4,5 juta. Berarti kan dia akan dikurangi dengan upah PTKP yang sehari gitu. Dikurangi dengan upah PTKP yang sehari. Berarti PTKP hari ke-23, ini cara ngitungnya, sama dengan, tadi dia itu statusnya apa? Si somat nih. Statusnya belum menikah, belum menikah ya, berarti PTKP-nya 54 juta ya. Berarti 23 dikali 54 juta, kemudian dibagi 360. Gitu. Ini PTKP hari ke-23. Jadi, PTKP-nya bukan hitungnya, bukan kayaknya tadi yang sebelum pas pegawai tetap hitungannya kan tahunan ya. Kalau ini kan karena upahnya harian, berarti PTKP-nya juga hitungannya harian. Berarti kan ini kan 54 juta dibagi 360 itu kan PTKP harian. Tapi kan ini hari ke-23. Berarti selama 23 hari itu PTKP-nya berapa gitu. Berarti kan tinggal 23 dikali 54 juta PTKP-nya si somat dibagi 360. Dapatnya PTKP harian. Tapi PTKP hari ke-23 sama dengan berarti 54 juta dibagi 360 dikali 23. Berarti jadinya 3.450.000. Berarti kan kita udah dapet nih penghasilannya dia 4.600.000. Kemudian PTKP hari ke-23 hari ke-23nya 3.450.000. Berarti PKP hari ke-23 sama dengan 4.6 juta dikurangi 3.450.000. sama dengan Rp1.150.000 gitu nah berarti untuk ngitung PPH kan sampai hari ke-22 dia nol ya PPH-nya karena dia masih di bawah Rp450.000 dan secara kumulatif masih kurang dari Rp4.500.000 sampai hari ke-22 secara kumulatif masih kurang dari Rp4.500.000 tapi ketika hari ke-23 dia udah lebih dari Rp4.500.000 berarti udah gak bisa pakai aturan yang kurang dari Rp450.000 harus pakai yang secara kumulatif lebih dari Rp4.500.000 karena dia secara kumulatif udah Rp4.600.000 nah berarti udah kena pajak kan hari ke-23 pajaknya berapa dari Rp200.000 ini pajaknya ini tadi Rp1.500.000 dikali PKP-nya PKP hari ke-23 Rp1.150.000 sama dengan Rp57.500.000 berarti PPH sampai hari ke-22 kan nol PPH hari ke-23 sama dengan ini Rp5.500.000 Rp5.500.000 berarti upah sentot hari ke-23 sama dengan bukan Rp200.000.000 lagi tapi Rp200.000.000 dikurangi Rp57.500.000 sama dengan Rp14.000.000 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 nah di si sintot kan 24 hari kan berarti kita juga ngitung hari ke-24 ini kan udah nih hari ke-23 berarti yang dia terima Rp14.000.000 Rp25.000.000 pajaknya Rp57.000.000 Rp500.000.000 bisa dipahami nggak? bisa Bu bisa Bu ada yang bingung ini masih yang sebelah kanan kiri dulu ya yang sebelah kiri itu kan tadi dia kurang dari Rp450.000.000 kan ini kan Rp200.000.000 kurang dari Rp450.000.000 berarti Rp1.000.000.000 sampai Rp22.000.000 karena kurang dari Rp450.000.000 secara harian dan secara kumulatif belum mencapai Rp4.500.000.000 dia nol tapi pas hari ke-23 dia kan walaupun Rp200.000.000.000 secara kumulatif udah Rp200.000.000.000 dikali Rp23.000.000.000 udah Rp4.600.000.000 berarti kan udah lebih dari Rp4.500.000.000.000 berarti dihitungnya kayak gini caranya dicari PTKP hari ke-23 berapa kemudian kamu hitung PPH hari ke-23 berapa berarti upahnya yang diterima adalah dikurangi dengan pajak yang harus dibayar di hari ke-23 hari ke-24 juga caranya sama gitu ini bisa dipahami gak kalau bisa dipahami saya hapus nih yang ini ibu izin bertanya bu iya ya itu kan si somat kan 24 hari ya bu nah itu gimana bu 24 hari ini baru yang yang ke-23 iya baru ke-23 kalau udah selesai ini udah bisa dipahami saya mau ke hari ke-24 nih bisa dipahami yang 23 bisa bu bisa bu oke berarti sekarang saya masuk ke yang hari ke-24 ya ini saya hapus bisa ya hari ke-24 sekarang hari ke-24 hari ke-24 berarti kan dia 200 ribu ya dapetnya tetap 200 ribu kan hari ke-24 berarti kan kita ngitung juga nih PP apa namanya PTKP hari ke-24 PTKP hari ke-24 berarti berapa tuh PKP hari ke-24 sama dengan 24 dikali 54 juta dibagi 360 berapa 3 juta 3 juta 6 ratus bukan bu linsinya 150 ya ya 3 juta 6 ratus kemudian kan tadi dia hari ke-24 itu berarti total penghasilannya berapa PKP 4 juta 800 ke-24 sama dengan 4 juta 4,8 juta ya 4,8 juta kemudian dikurangi 3 juta 6 ratus sama dengan berapa 1,2 bu 1,2 juta kemudian berarti PPH yang ini kan masih di bawah 50 juta ya berarti PPH-nya berapa hari ke-24 sama dengan 5 persen dikali 1,2 juta sama dengan 60 ribu 60 ribu nah pas hari jadi kan PPH hari ke-24 kan 60 ribu ya PPH hari ke-24 60 ribu tapi kan yang hari ke-23 dia udah dipotong 57,5 hari ke-23 jadi kan ini kan ini kan kita ngitungnya kumulatif ya berarti kan ini kan 4,8 juta ya berarti kalau misalnya pas dia penghasilannya 4,6 juta hari ke-23 dia udah dipotong 57,5 kan ya kan ini pas hari ke-23 dia udah dipotong 57,5 berarti upah hari ke-24 itu kan 200 ribu dikurangi pajak hari ke-24 pajak hari ke-24 itu kan sebenarnya 60 ribu tapi kan pas hari ke-23 dia udah dipotong 57,5 kan berarti 50 ribu dikurang 60 ribu dikurangi 57,5 berarti berapa 2,500 berarti yang diterima di hari ke-24 sama dengan 100 97 ribu ya 197,500 97,500 gitu bisa dipahami enggak kenapa dia di hari ke-24 pajaknya cuma 2,5 kan tadi kan dibayar udah dibayar di hari ke-23 berarti kan pas di kan penghasilan centraut disini kan 4,8 ya disini 4,8 disini 4,6 kan nah pas 4,8 ini itu kan juga termasuk komponen yang 4,6 kan pas di 4,6 dia udah bayar 57,5 kan gitu berarti kan selisihnya kan atas yang tambahan 200 ribu lagi itu kena pajaknya berapa gitu jadi hitungannya ya karena kalau misalnya 4 pada saat 4,8 harusnya pajaknya 60 ribu tapi kan tadi pada hari ke-23 dia udah bayar 57,500 berarti hari ke-24 sama mirip-mirip penghitungannya sama kayak pas rapel atau bonus berarti tinggal yang belum dibayar adalah 60 ribu dikurangi 57,500 berarti 2,5 jadinya di hari ke-24 yang dia terima adalah 200 ribu dikurangi 2,5 ini 197,500 gitu bisa dipahami gak? bisa bu ibu mau bertanya ini kan maksudnya kena pajaknya itu kan lebihnya 2 hari ya bu hari ke-23 sama hari ke-24 nah kalau misalkan hari ke-25 juga dapat penghasilan gimana bu? ya misalnya ternyata season talk bukan 24 hari kerjanya tapi 26 hari ada yang mau coba gak pajak hari ke-26 berapa? pajak hari ke-26 berapa? upah yang diterima di hari ke-26 berapa? hari ke-25 sama 26 dia ada yang mau nyoba? bu gimana ya bu? saya mau nyoba juga gimana tadi masih muter-muter aja bu saya mau coba bu yang 25 boleh gak bu? hari ke-25 siapa namanya? ini ya ini berarti langsung buka Excel-nya ya bu ya? iya langsung buka Excel-nya oke bu ini whiteboard saya ini whiteboard saya gak kelihatan di semuanya ya? tadi kelihatan kok bu tadi 25 siapa yang mau ngerjain? saya bu mau nyoba yang mana namanya? Esther bu Esther oke 26 siapa yang mau ngerjain? 26 ada yang mau nyoba? ibu ini Excel saya kelihatan gak ya? ini belum sih apa saya stop share dulu coba kamu share deh bisa gak? oke coba lagi ya bu ya udah ya bu? udah udah oke berarti ngitung ininya dulu ya bu hari ke-25 hari ke-25 berarti kan masih 200 ribu iya terus yang PTKP-nya ya bu kumulatifnya berapa tadi dia? iya kumulatif 25 berarti 200 ribu ini dikali 25 ini dikali 25 oke terus baru PTKP-nya ya bu berarti kan 25 25 dikali 54 juta dibagi 360 oke terus berarti ini aduh lupa bu ini berarti yang kumulatif dikurangi PTKP-nya ya bu ya? iya berarti jadinya PKP ya bu terus ini nya 12 juta 500 terus berarti masuk yang PPH 21 iya gak sih bu? oh ibu lupa iya betul lanjut terus oke jadi 5% dikali sama ininya eh lupa berarti 62 2.500 tapi kan yang sebelumnya udah ada 2.500 nya berarti jadinya 60.000 berarti PPH pasal 21 hari ke-25 berapa? berarti 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 dari yang sebelumnya kan ada 2.500 berarti 62.500 dikurangi tadi yang 24 kan masih ada sisa 2.500 kan ada 60 kan pajaknya ya bu 2.500 itu pajak yang hari ke-24 tapi sebenarnya kan secara kumulatif hari ke-24 pajaknya berapa? kumulatif hari ke-24 tadi 60.000 enggak sih bu? enggak 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 oh berarti 62.500 dikurangi 60.000 iya kan tadi kan aturannya gimana Pak hari ke-25 berarti kan hari ke-25 5 juta 55 juta ini itu kan memasukkan komponen 4,8 juta yang 4,8 juta kan udah dibayar kan yang di hari ke-24 pajaknya berarti kan tinggal hari ke-25 nya gitu jadi hari ke-25 upah yang diterima berapa? berarti 200.000 dikurangi upah hari ke-25 berarti 200.000 dikurangi 2.500 dong 100 200 200 200 200 yakin jawabannya eh ibu lupa tadi oh my god gimana yang lain ini jawabannya berarti 97.500 ya yang lain ada jawaban lain atau yang mau coba pasal yang hari ke-26 mau coba bu boleh ya bu ya pak Anissa Nurul oke Anissa Nurul boleh hari ke-26 Esther 197.500 PP hari ke-25 dua setengah dua setengah ya oke yang hari ke-26 udah terlihat belum bu belum udah terlihat bu udah terlihat bu udah oke mau nyoba izin nyoba jawab untuk hari ke-26 sebenarnya sama caranya kayak hari-hari sebelumnya itu kan rumusnya tadi untuk nyari 3.900.000 ini hari ke-26 26 dikali 54 juta dibagi sama 360 itu kan jadinya 3.900.000 habis itu pajaknya itu hasil dari kumulatifnya itu kan 5.200.000 5.200.000 dikurang 3.900.000 sama dengan 1.300.000 apa namanya jadi pH brutonya berapa terus PKP-nya berapa jadi lebih jelas di detailin gitu hari ke-29 pH brutonya berapa tadi kan berarti tinggal 200.000 dikali eh hari ke-26 kan 200.000 dikali 26 kayak gitu 200.000 dikali 26 gimana 200.000 samping ya iya udah dikumulatif gimana bu oke berarti itu pH brutonya 5,2 kemudian PKP-nya berapa PKP-nya itu 1.300.000 PKP hariannya 1,3 ya terus habis itu kena tarif 5% jadi 65.000 oke terus tadi kan udah dibayar tuh pajak sampai 62.500 jadi dikurang sisa pajaknya itu 65.000 65.000 dikurang sama pajak yang udah dibayar 62.500 jadi sisa pajaknya itu 2.500 nah jadi upaya yang diterima di hari ke-26 itu 200.000 dikurang sama 2.500 gitu bu oke berarti udah paham semuanya ya jadi memang dia akan berubah hanya di pas pergantian antara tidak kena pajak dan kena pajak gitu pas selanjut-selanjutnya besaran pajaknya pasti sama tadi kan di hari ke berapa tadi tuh hari hari ke-23 itu kan 5,7,5 kemudian hari ke-24 itu kan dia jadinya bayarnya cuma 2,5 kan karena hari ke-24 itu 60.000 tapi sampai hari ke-23 itu kan udah dibayar pajaknya 5,7,5 berarti hari ke-24 dia cuma bayar pajak 2,5 dia terimanya 1,97,5 terus hari ke-25 tadi benar yang dijelasin sama jadi hari ke-25 dia juga kena pajaknya 2,5 kenapa? karena pas hari ke-24 kan udah dibayar tadi kan pas hari ke-24 itu kan dia kenanya 60.000 ya 60.000 kan hari ke-24 nah berarti kan 57,5 udah dibayar di hari ke-23 berarti hari ke-24 tinggal bayar sisanya 2,5 hari ke-25 juga gitu hari ke-25 pajaknya 62,5 tapi kan sampai hari ke-24 dia udah bayar 60.000 berarti sisanya 2,5 sama juga hari ke-27 gitu nanti bayarnya cuma 2,5 2,5 2,5 terus aja dia hanya besar di pas pergantian pas perpindahan pas shifting antara tidak bayar pajak ke bayar pajak gitu bisa dipahami gak? bisa bu makasih bu apa namanya tadi Esther sama Anissa Nurul ya Esther sama Anissa Nurul ibu boleh izin bertanya gak bu? make sure iya boleh jadi kalau misalnya soal seperti ini berarti itu dia sisa pajaknya selalu sama ya bu seterusnya kalau misalnya dia udah melewati itu ya udah melewati tadi yang pergantian gitu pas di pergantian antara tidak bayar pajak ke bayar pajak itu kan dia kenanya besar tuh 5,7,5 tapi kan yang berikut-berikutnya tinggal dikurang aja yang udah dia bayar gitu tapi besarannya sama oke baik bu terima kasih bu jadi tapi biar lebih jelas ya harus dibikin lebih detail aja sih biar lebih coba aja nanti kamu isang-isang coba-coba 27,28,29 itu pajaknya pasti sama 2,5,2,5,2,5,2,5 terus yang dia terima tetap sama 1,97,500 sampai ketika dikumulatifkan dia lebih dari 10,2 itu berarti ikut aturan yang ketiga tadi ini kan kita masih ikut aturan yang pertama ya aturan yang pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas tadi kan ada beberapa aturan kan kurang dari 4,5 kemudian lebih dari 4,5 kemudian ketika dikumulatifkan lebih dari 4,5 juta dan ketika dikumulatifkan lebih dari 10,2 ini kita masih di level yang ketika dikumulatifkan lebih dari 4,5 tapi kalau misalnya setelah dikumulatifkan lebih dari 10,2 berarti dikali 12 kemudian dikurangi PTKP PTKP setahun gitu kemudian hitungannya mirip sama pas di pegawai tetap gitu sampai sini ada yang ditanyakan untuk yang pegawai tidak tetap tenaga kerja lepas bisa dipahami masih udah ya nah sekarang apa namanya tadi yang kurang dari 4,5 sekarang kita lebih ke yang lebih dari 4,5 saya share whiteboard lagi ini kalau ada yang gak kelihatan bilang ya whiteboardnya soalnya saya ngajarin sekarang di whiteboard nih gak bisa buka Excel di laptop ini masih muter-muter dulu mi saya hapus ya kelihatan gak whiteboard saya masih loading bu oke 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 Sudah kelihatan? Sekarang kita coba yang ini ya, yang lebih dari 450. Tadi kan kurang dari 450 kan. Sekarang kita coba yang lebih dari 450. Tadi misalnya ada Loli, dia belum menikah statusnya, berarti TK0. Kemudian dia menerima upah, upahnya itu 500 ribu. Oke. Per hari. Berarti ini kan pakai aturan yang sebelahnya tuh, yang aturan kedua ya. Tapi ini belum yang kumulatif, ini masih yang harian. 500 ribu per hari. Berarti kan dia misalnya kerja selama 10 hari. 10 hari. Oke. Nah, berarti kan kita hitung dulu kan. Di si Roli hari pertama itu 500 ribu. Dipotong pajak gak? Dipotong PTKP-nya 450. Karena tadi dia lebih dari 450 ya. Lebih dari 450 berarti dikurangi 450 ribu. Berarti 500 ribu dikurangi 500 ribu dikurangi 450 ribu. Berarti ini pajaknya, pajak hari pertama 500 ribu dikurangi 450 ribu. Berarti 50 ribu, berarti 50 ribu dikurangi 50 ribu, sama dengan 2.500 ribu. Berarti si Roli ini hari pertama yang diterima bukan 500 ribu, tapi 500 ribu upahnya sama dengan 500 ribu dikurangi 2.500, sama dengan 497 ribu 500. Yang diterima Roli di hari pertama bukan 500 ribu, tapi 497 ribu dengan pajak 2,5. Gitu. Hari kedua juga gitu. Sampai hari keberapa nih? Hitungan ini akan berlaku sampai hari keberapa? Hari ke-9, Bu. Ya, betul. Berarti sampai... Hari ke-9, penghasilan dia kan jadinya secara kumulatif 500 dikali 9, 4,5 kan? Secara kumulatif ini sampai hari ke-9 itu 4,5. Berarti kan dia sampai hari ke-9 ini udah gak bisa, udah hari terakhir dia hanya menerima 497. Sampai hari ke-9 dia menerimanya 497.500. Tapi hari ke-10, berarti kan kumulatifnya dia berapa? 500 ribu kali 10, 5 juta kan? Berarti yang di pajaknya udah bukan lagi 2,5. Tapi pakai hitungan yang tadi, yang ketika dikumulatifkan lebih dari 4,5 juta. Berarti upah hari ke-10, kita ngitung, ini kan 5 juta. Kemudian PTKP hari ke-10, sama caranya, sama dengan 10 dikali... Dia statusnya apa tadi? TK0 ya. TK0 berarti 54 juta. 54 juta dibagi 360 hari. Dikali 10, sama dengan 1.500.000. Kemudian PKP-nya, berarti kan 5 juta, dikurangi 1.500.000, sama dengan 3.500.000. Kemudian, udah dapet PKP, berarti kan hitung PPH-nya ya. PPH-21, sama dengan 5% dikali 3.500.000. Berarti pajaknya 175.000, nih. Pas hari ke-10. Sampai hari ke-9, satu hari pertama, hari ke-2, sampai hari ke-9, dia pajaknya cuma 2,5. Yang dia terima pas 7,500. Pas hari ke-10, hitungannya udah bukan yang ini, kan? Berarti hitungan yang ketika dikumulatifkan. Yang sama kayak yang tadi. Ketika dikumulatifkan, dia hitung PKP hari ke-10, 5 juta, dikurangi PTKP harian, hari ke-10, itu dikurangi 1.500.000, PKP-nya 3.500.000, berarti PPH-nya 175.000. Nah, tapi kan atas hari 5 juta, ini pas setengah jutanya udah dikotong di sini, kan? Berarti kan hari ke pajak 1 sampai 9, dia kan udah bayar, kan? Sama dengan udah bayar 2.500, kan? Dikali 9 hari, berarti yang udah dia bayar berapa? 22.500. Sampai hari ke-9, dia udah bayar pajak 2.500.000, berarti hari ke-10, tinggal dikurang aja. Kan ini 175.000, itu pajak hari ke-10, kan? Yang udah dibayar selama 9 hari itu 22.500. Nah, berarti PPH-nya 21 yang harus dipotong pada hari ke-10, PPH-nya 21 hari ke-10 sama dengan 175.000, dikurang 22.500. Kan harusnya bayar pajaknya segini, kan? Hari ke-10. Tapi kan sampai hari ke-9 udah dibayar 22.500, berarti tinggal dikurang aja. 175.000, dikurangi 22.500, berarti sama dengan 152.500. Itu PPH hari ke-10, berarti hari ke-10 yang dia terima itu bukan Rp. 497.500 lagi, tapi ini gini ya, upah hari ke-10 sama dengan Rp. 500.000, dikurangi 152.500. Sama dengan Rp. 347.500. Jadi, sampai hari ke-9 dia terima upahnya Rp. 497.500, hari ke-10 dia terimanya Rp. 347.500. Ada yang mau coba hari ke-11? Ini bisa dipahami nggak? Ya, ini. Ini sebenernya mirip-mirip. Kalau kamu tadi udah ngerti yang sebelumnya, yang ketika dikumulatifkan, ya ini sama aja. Cuma bedanya, kalau tadi kan aturannya, dia kurang dari Rp. 450.000, berarti nggak bayar pajak kan? Kalau ini karena lebih dari Rp. 450.000, berarti dikurangi dulu PTKP Harian yang Rp. 450.000. Berarti yang Rp. 50.000-nya ini setiap hari, bukan yang nggak kena pajak, tapi kena yang Rp. 50.000 dikali 5%. Yang dikurang dengan Rp. 450.000 dikali 5%. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa dipahami. Ada yang mau coba hari ke-11? Tadi Esther sama Anissa Nurul. Ada yang mau yang lain yang mau coba? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Ijau. Ijau. Terima kasih. 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 Jadi kalau yang ini, kan karena sudah lebih dari 10 juta ya, berarti tinggal dikali 12 aja. Sama kayak pas ngitung pegawai tetap. Persis. Jadi 500 ribu dikali 12. Aduh. Sorry, 500 ribu dikali 23 berarti kan tadi berapa? 10.500.000 pH bruto sama dengan 500 ribu dikali 23 sama dengan 11.500.000. Nah ini di setahunkan. Berarti dikali 12. Dikali 12 sama dengan 118.000.000. Kemudian dikurangi PTKPS tahun. PTKPS tahun kan 54 juta. Dikurangi 84 juta. Sama dengan 84 juta. Ini PKP. Terus pajak yang tarif pasal 17. Berarti kan ini 5 persen dikali 84 juta berarti dikali 50 juta dulu. Terus sisanya 15 persen dikali 34 juta. Kan 84 juta kan? Oke. Ini 2 juta lima ratus. Ini 5 juta seratus. Ditambah. Berarti lima juta. Eh, sorry. 7 juta enam ratus. 2,5 tambah 5,1 7,6 Ini setahun. Terus kalau perbulan sama dengan 7,6 dibagi 12 Perbulan 633 ribu. Ini PPH 2,1 Karena ketika diakumulasikan selama 1 bulan Itu lebih dari 10,2 Maka ngitungnya sama kayak pegawai tetap. Dikumulatifkan dulu Selama 23 hari kan dalam 1 bulan Itu Kemudian dikurangi dengan PTKP setahun Dikali 12 dulu Kemudian dikurangi dengan PTKP setahun Terus dapat PKP Terus Dikali dari Pajak pasal 17 Terus baru dibagi perbulan Jadi Apa Dalam 1 bulan itu Dia kena pajak 633.333 Atau Biasanya kalau dibuletin Itu 633.000 Itu Untuk yang Aturan yang terakhir Yang lebih dari Lebih dari 10,2 Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Untuk pegawai tidak tetap Atau tenaga kerja lepas Terima kasih Selesai ya Oke Kalau enggak ada yang ditanyain Ini saya hapus ya Iya Ibu Oke Yang agak susah Tadi aja sih Di yang Apa namanya Kalau kurang dari 450.000 Terus sama yang Lebih dari 450.000 Dan ketika dikumulatifkan Lebih dari 4,5 juta Tapi masih di bawah 10,2 Karena Dia mesti ngitung PTKP hariannya dulu Kalau yang Lebih dari 10,2 Lalu juga Paket PTKP-nya Tahunan Oke Nah sekarang Misalnya kita ngitung Upahnya Upah itu Atas unit barang Yang dikerjakan Misalnya Rukmana Rukmana ini Bekerja di PT National Gobel Kemudian Statusnya Belum menikah Berarti TK0 Bekerja sebagai Perakit TV Dan dia Dibayar Atas TV Yang dia Rakit Upah yang Dibayar Berdasarkan Atas jumlah Unit Itu sebesar Rp100.000 Per unit Merakit TV Kemudian Dengan Upah Rp100.000 Per unit Dan dibayar Setiap minggu Oke Kemudian Dalam Satu minggu Satu minggu Atau Enam hari Kerja Itu dia Bisa Menghasilkan 30 Unit TV 30 Unit TV Dengan Upah Berarti kan Kalau Satu unit Rp100.000 30 unit Berarti Rp3.000.000 Rp3.000.000 Nah PPH21-nya Gimana PPH21-nya PPH 21 Hitung dulu Upah sehari Upah sehari Ini kan Dalam Satu Minggu 6 hari kerja Itu kan Dia 3 juta Berarti Upah Sehari Sama dengan 3 juta Dibagi 6 Upah seharinya Dia Rp500.000 Kemudian PTKP Sehari Ini kan Berarti kan Lebih dari Rp450.000.000 Yang aturan yang kedua Tadi ya Kalau aturan pertama Kan kurang dari Rp450.000.000 Enggak bayar pajak Yang aturan kedua kan Lebih dari Rp450.000.000 Berarti dikurang dengan Rp450.000.000 Berarti PTKP dia Sehari kan Rp450.000.000.000 Berarti Dia PKP-nya sama Kayak yang tadi Berarti tinggal dikurang aja Rp50.000.000 Rp50.000.000 Berarti PKP Seminggu Sama dengan Rp50.000.000 Dikali Rp6.000.000 Sama dengan Rp300.000.000 PPH Terutang Itu sama dengan Ini kurang dari Rp5.000.000 Berarti 50.000.000 Berarti Pakai yang 5% 5% Dikali Rp300.000.000 Sama dengan Rp15.000.000 Seminggu Karena apa? Karena dia Dibayar Setiap Minggu Jadi Harus dihitung dulu Secara Satu minggu itu Penghasilannya Berapa? Ketika dihitung Satu minggu itu Dia bisa menghasilkan Rp3.000.000.000 Rp3.000.000.000 Berarti Upah seharinya Ini Rp500.000.000 Rp500.000.000 Dikurangi PTKP Harian Rp4.500.000 PKP Satu hari Rp50.000.000 Berarti PKP seminggu Rp50.000.000 Kali Rp6.300.000 Berarti 5% Dikali Rp300.000.000 Rp15.000.000 Dikurangi Rp15.000.000 Sama dengan Rp2.985.000 Bisa dipahami? Bisa Ibu? Ada yang bisa Ibu? Ada yang masih bingung sampai sini? Bisa ya? Kalau bisa saya hapus Kita masuk ke hitungan yang berikutnya Yang upah mingguan Ini upah kalau misalnya dia dibayarnya satuan Ini kan dibayarnya satuan nih Rp100.000.000 per unit Terus dalam satu minggu Dia dapet 30 unit Berarti upahnya Rp3.000.000.000 Ini dibayarnya satuan Yang ini bisa dipahami nggak? Ada yang mingung? Kita masuk ke upah mingguan sekarang Tadi kan harian udah Kemudian ini upah satuan per unit Sekarang kita masuk ke upah mingguan Ini bisa saya hapus? Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Sudah bu Oke, kalau udah saya hapus ya Tadi kan harian udah Tadi kan harian udah Sudah? Sudah bisa dipahami ya sampai upah satuan, sekarang kita masuk ke upah mingguan. Upah mingguan misalnya ada loli mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar. Satu juta. Kemudian pekerjaan ini diselesaikan dua hari. Berapa PPH terhutangnya? Yang pertama yang dihitung itu upah. Ini kan dalam waktu dua hari, berarti upah sehari sama dengan satu juta dibagi dua. Berarti sehari upahnya 500 ribu. Kemudian PTKP sehari itu kan karena dia lebih dari 4,5, dikurangi 450 ribu ya. Berarti 50 ribu. Ini PKP-nya. Kemudian PPH terhutangnya sama dengan 5 persen dikali 50 ribu. 2.500. Berarti upah yang diterima sama dengan ini kan 1 juta. Upah borongannya satu juta. Satu juta. Kan ini, apa namanya, ini kan hari pertama. Maksudnya, karena dia dua hari, berarti kan upah seharinya 500 ribu. Berarti ini PPH terhutang sehari, 2,5. Berarti PPH terhutang dua hari, berarti kan tinggal dikali dua kan. 5 ribu, berarti 1 juta dikurangi 5 ribu. Sama dengan 995 ribu. Dikali dua sama dengan 5 ribu. Kenapa ini dikurangi, maksudnya kenapa ini dikali dua? Karena ini kan PPH terhutangnya atas penghitungan upah seharinya 500 ribu. Sementara dia ini bekerjanya dua hari. Berarti kan kalau upah seharinya 500 ribu, pajaknya 2,5. Terus dua hari, berarti kan 2,5 kali dua kan. Pajaknya 5 ribu, tinggal dikurang upah yang diterima. 1 juta dikurangi 5 ribu. Jadi 995 ribu. Bisa dipahami? Disabu, disabu. Oke. Oke. Ini kita biar, apa namanya, biar benar-benar paham. Ini saya ada soal. Ini saya mesti. Kelihatan nggak PPT-nya? Belum, Bu. Udah sekarang. Oke. Kalau ini kan tadi udah ya. Eh, ini belum nih. Yang ini, yang Rukmana, ada yang mau coba? Rukmana berstatus menikah dan tanpa tanggungan. Ia bekerja perusahaan elektronik dengan upah satuan. Upah satuan, berarti tadi yang televisi tadi tuh. Upah satuan, kemudian dia bekerja selama 25 hari dan mengajarkan 50 unit barang dengan upah per unit 225 ribu. Ada yang mau cobain? Ada yang mau cobain? Siapa yang mau nyobah? Ibu izin bertanya, Bu. Itu sama Esther ya? Siapa? Izin bertanya, Bu. Tidak apa yang nanya? Ini Anissa ya? Untuk, ya Anissa Nurul. Izin bertanya. Itu untuk yang 250, eh, yang 50 unit itu per hari atau kumulatif dari 25 hari, Bu? Kumulatif, kumulatif. Oke, Bu. Dia mengerjakan secara kumulatif, didapatnya 50 unit. Sudah ada yang mau coba jawab, belum, Bu. Belum. Siapa yang mau nyoba? Soalnya sama kayak yang di TPPT ini, Bu, atau yang dirubah? Tidak, ini. Ini aja. Yang si Rokmana ini. Mau coba dulu. Ya, Pak. Anifa, Bu. Anifa? Iya, boleh Anifa. Kalau saya dapetnya itu, hitung TPH 21 terhutangnya itu 539.000, Bu. Iya, silakan dicoba share screen aja. Iya, saya itu aja kalau gitu. Coba share screen Excel-nya. Oke. Masa, 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 Masa. Terima kasih. Sudah masuk. Coba dicelaskan. Nah, kan di soalnya tadi kan upah si Rukmana itu Rp225.000 ya? Itu buat mengerjakan 50 unit. Jadi saya kali 50 kali Rp225.000 per unit. Jadi dapat upahnya itu segini, Rp125.000.000. Terus itu penghasilan per bulannya kan Rp11.000.000 itu. Nah, untuk penghasilan per tahunnya itu tinggal dikali 12. Jadi dia punya penghasilan upahnya itu Rp135.000.000. Nah, si Rukmana ini dia kena PTKP-nya itu kan wajib pajak sama wajib pajak yang menikah itu. Rp54.000.000 sama Rp4.500.000. Jadinya PTKP-nya Rp58.500.000. Terus dikurangin sama penghasilan neto yang harus kena pajak itu Rp76.500.000. Nah, di PPH21 itu karena Rp76.000.000 kan berarti kan yang 5% itu batasnya Rp50.000.000. Jadi, 50% dari Rp50.000.000 itu Rp2.500.000. Sisanya itu kan yang kena 15% itu Rp26.500.000. Jadinya Rp3.975.000. Jadi, PKP-nya si Rukmana itu di total Rp6.475.000. Nah, itu buat PKP setahunnya Bu. Nah, kalau misalnya untuk sebulannya itu ditinggal di bagi Rp12.000. Jadi, Rp539.583. Oke. Kenapa kamu pakai hitungannya ini? Kenapa nggak yang dikurang dengan Rp450.000? Yang, apa namanya, dibagi berapa? Dibagi 25 hari, kemudian dikurangi dengan PKP yang Rp450.000. Ini kan kayak mirip sebelumnya, Bu. Kalau tadi kan dari awalnya ada yang nggak masuk share screen saya, Bu. Jadi, siap searching-nya secara yang lain, Bu. Sebenarnya kalau kenapa nggak pakai yang Rp4.500.000? Karena ini kan ketika dikumulatifkan, tadi 225 dikali 50 berarti kan Rp11.250.000. berarti hitungannya pakai yang lebih dari 10,2. Berarti kalau lebih dari 10,2, ya benar ini dikumulatifkan dikali dengan 12. Kemudian hitungannya mirip sama hitungan pegawai tetap. Oke. Ini karena kebetulan ya, kebetulan ini lebih dari Rp10.200.000. Sekarang kalau misalnya ini bukan 50 unit, misalnya 25 unit. Gimana? Oke. Mungkin yang lain dulu, Bu. Ada yang mau coba? Gampang nih. Kalau bukan, kalau tadi kan karena dia kebetulan kalau 50 unit ketika dikumulatifkan lebih dari 10,2 ya. Makanya tadi, Arifal bisa tuh pakai hitungan yang lebih dari 10,2 di setahun-tahun dulu, baru dihitung kayak pegawai tetap. Tapi kalau misalnya dia ternyata nggak sampai 10,2, misalnya ternyata dia itu 25 unit. Cuma 25 unit. Jadi, ini saya share lagi soalnya. Ini gampang nih. Ada yang mau coba nggak? Kalau misalnya bukan 50 unit, ini 25 unit. Atau 10 unit lah. Coba, ada yang mau nyoba? Oke. Untuk PTKP-nya sama, Bu. PTKP-nya tadi gimana? PTKP-nya kalau misalnya dia upahnya satuan dan kurang dari 10,2, kurang dari 4,5, kan hitungannya harian. Tadi yang TV, ingat nggak kalau TV? Ini mirip banget yang TV nih. Kalau tadi dengerin kelasan saya yang TV. Terima kasih. 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 bukan. Terima kasih. 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 koma dua kan kalau 20 x 225 berarti kan dalam satu bulan itu dia lebih dari 10,2 jadi hitungannya tadi yang dijelaskan oleh Anifa tapi kalau misalnya dia nggak sampai 10,2 berarti hitungannya ngikutin yang hitungan satu hitungan dua kalau kurang dari 4,5 berarti dikurang dengan eh kalau kurang 4,5 berarti nggak kena pajak tapi kalau misalnya lebih dari 4,5 berarti kena tinggal dikurang aja 20 x 225 eh unit unit yang diproduksi kemudian yang dikali dengan 225 kemudian dibagi PTKP hariannya dibagi harinya hari kerjanya 25 hari kemudian dikurangi dengan PTKP sehari yang 4,5 kayak gitu tapi kalau misalnya secara kumulatif lebih dari 10,2 hitungannya pakai 10,2 gitu jadi sebenarnya ini nanti di pajak itu akan dicari yang kira-kira ini di bagian mana dia bisa ditarik pajaknya gitu pakai hitungan yang mana yang dia bisa ditarik pajaknya bisa dipahami? jadi kalau misalnya yang ini ini kan sebenarnya kalau misalnya pakai hitungan yang TV kan tadi berarti 20 sama dengan 20 dikali 225 sama dengan 4.500.000 ya eh 450 ya bener kan 4.500.000 4.500.000 kemudian ini kan upah upah yang dia dapat dari unit yang dia produksi kemudian berarti upah seharinya sehari sama dengan 4.500.000 dibagi 25 sama dengan 180.000 180.000 nah kan kalau ini 180.000 itu kan lebih kecil dari PTKP yang harian ya PTKP harian itu kan PTKP harian sama dengan tadi 450.000 ya jadi jadi tidak dipotong pajak karena upah sehari karena upah sehari lebih kecil daripada PTKP harian bisa dipahami? bisa bu bisa bu oke nah sekarang yaudah sekarang kita kasih nih jadi harian udah ya udah semua saya jelasin sekarang kita ke yang hitungan yang hitungan yang dewan komisaris pengawas non-pegawai tetap mantan pegawai peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai kalau misalnya si dewan komisaris pengawas non-pegawai tetap ini mendapatkan honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur kemudian mantan pegawai ini mendapatkan jasa produksi mendapatkan mantan pegawai mendapatkan jasa produksi tantiem tantiem ini mirip sama remunerasi tapi yang sifatnya tidak teratur remunerasi itu kayak bonus kinerja ya gratifikasi bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur itu langsung tarif pasal 17 dikali PH bruto berarti gak dihitung PTKP-nya gak dihitung iuran pensiun gak dihitung tadi pokoknya yang bisa jadi pengurang pokoknya langsung langsung PH bruto terima berapa langsung dikali tarif pasal 17 tarif pasal 17 itu yang 5, 15, 25, 30 kemudian peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai itu ketika melakukan penarikan dana pensiun juga dikenakan tarif pasal 17 atas PH bruto ini yang peserta kegiatan peserta kegiatan misalnya kamu ikutan magang nih atau kamu ikutan kegiatan apa dan kamu dapat dapet dapet fee gitu ya fee transport atau apa langsung PH bruto dikali dengan tarif pasal 17 tarif pasal 17 itu yang mana ya 5, 15, 25, 30 nah contohnya ini contohnya yang nomor 1 tuh Pandaya adalah seorang komisaris bukan penggawai tetap bulan November dia menerima honorarium 60 juta berarti dapetnya berapa ini ada yang mau coba ini gampang banget kan tadi dari semuanya cuma dikali hitungan 3 tuh cuma dikali tarif pasal 17 aja dari PH bruto yang nomor 3.1 siapa yang mau coba gak usah ya gak usah bonus ini gampang tinggal dikali 5% doang 60 juta dikali 5% berarti sekitar 3 juta ya untuk yang Pandaya terus kalau yang nomor 2 berarti menerima honorarium 40 juta langsung kali eh sorry kok 60 juta berarti bukan dikali 5% dong 5% dikali 50 juta 2,5 juta ditambah 10 juta dikali 15% jadi 1,5 berarti 2,5 tambah 1,5 berarti 4 juta nih yang ini 4 juta terus kalau yang ini tinggal 5% dikali 40 juta berarti 2 juta terus kalau yang ini hadiah berupa uang sebesar Akilah memenangkan lomba menggambar desain perumahan terbaik di Jakarta berarti kan dengan usaha ya emang kalau dengan usaha kan langsung dikali tarif pasal 17 kan 5,15,25 berarti kalau 100 juta 5% dikali 50 juta sisanya 15% dikali 50 juta terus kalau ini berarti sama yang tadi pensiun bulan Desember 5% dikali 50 juta terus 5% dikali 50 juta terus sisanya 15% dikali 100 kan 150 berarti sampai 2,5 yang level 2 ya berarti dikali 100 juta 15% dikali 100 juta kan totalnya 150 juta masih di bawah 2,5 yang berarti masih di level 200 masih di level 15% gitu itu untuk yang hitungan 3 nah sekarang ke yang ini udah tadi ini udah ini Sangwon Sangwon itu tadi kan bedanya kalau yang kalau yang petek rentang untuk yang biasa pegawai tetap biasa itu kan ini kan 5% itu sampai dengan 50 juta 15% itu sampai dengan 250 juta 25% sama dengan 500 juta di atas 500 juta 30% nah kalau untuk yang penerima pesangon itu rentangnya lebih lebih kecil gitu jadi misalnya ini uang pesangon kalau 0 sampai 50 juta tidak kena pajak 50 juta sampai dengan 100 juta 5% 100 juta sampai 500 juta 15% lebih dari 500 juta 25% itu untuk uang pesangon bedanya sih apa sih sama uang pensiun kalau uang pesangon ini diterima yang lamsam lamsam itu sekaligus itu makanya akan dibayarkan secara sekaligus PPN nomor 68 tahun 2009 tanggal 16 November itu untuk yang dibayarkan lamsam kalau yang dibayarkannya secara berkala itu hitungannya pakai yang tarif wasa 17 gitu bukan pakai yang rentang ini pakai tarif wasa 17 yang 5 15 25 30 kemudian uang manfaat pensiun kalau sampai dengan 50 juta gak kena pajak lebih dari 50 juta kena pajak 5% ini sifatnya final semuanya nah misalnya ini dapet uang pesangon 175 juta 175 juta berarti kan 0 sampai 50 jutanya gak kena pajak kemudian rentang 50 juta rentang kedua itu kan 5% 5% itu sampai 100 juta berarti sisanya di 5% itu dikali 50 juta karena levelnya kan sampai 100 juta kan di level kedua itu 5% dikali 50 juta 2 juta 500 sisanya berarti kena di level yang ketiga yang 15% 75 juta dikali 15% 11 juta 250 berarti totalnya 13 juta 250 ribu gitu nah ini kalau misalnya dibayarkannya beberapa kali jadi lamsam tapi dibayarkannya apa namanya berkala tapi bukan berkalian setiap bulan berkalanya maksudnya tadi karena 1 sampai 2 3 maksudnya gak pokoknya gak rutin dibayarkannya beberapa kali tapi gak rutin berarti tinggal di itu aja diitung per pembayaran misalnya pas pembayaran pertama Desember 50 juta 50 juta berarti kan dia 0% berarti pas bulan Desember itu dia terimanya full 50 juta uang pesangonnya gak dipotong pajak pas bulan April dia terimanya 125 juta 125 juta itu kan berarti 50 juta sama 25 juta kan nah pas di 50 juta ini itu kan udah secara kumulatif dengan yang atasnya kan kalau yang harusnya kan 50 jutanya itu dikalinya 0% kan tapi kan ini 50 jutanya bagian dari yang pembayaran Desember jadi pas 50 juta ini kan udah di level yang 100 juta makanya dia dikali 5% bukan dikali 0% 5% dikali 50 juta 2.500.000 kemudian 75 juta dikali 15% 11.250.000 totalnya 13.750.000 sama gitu nah ini ini tinggal 400 juta tinggal dikali aja 0% dikali 50 juta udah gitu 5% dikali 5% dikali 50 juta 15% dikali sisanya sampai dengan 500 juta ya berarti dikali 300 juta yang 15% dikali 50 juta yang 15% dikali 300 juta sama juga juga 5.2 berarti itu 0% dikali 50 juta 5% dikali 50 juta terus 15% dikali 400 juta 25% dikali 200 juta itu untuk yang nomor 5.2 ini pasal 26 ini untuk orang pribadi luar negeri tarifnya 20% dari PH bruto jadi kalau WPDN dengan penghasilan luar negeri itu di pasal 24 WPLN dengan penghasilan dalam negeri di pasal 26 tarifnya 20% sampai sini ada yang ingin ditanyakan sudah jam setengah tiga ibu ibu mau tanya bu ya yang tadi tadi kan ada dua cara yang ibu jelasin yang dihitung perharinya sama yang saya jawab tadi itu keduanya gak apa-apa bu atau harus masih kedua cara itu benar untuk menghitung soal itu gitu bu nah ini jadi kadang-kadang nih ya kalau prakteknya ya pokoknya dimana dia bisa ditarik disitu yaudah pakai hitungannya itu gitu jadi misalnya kayak tadi tuh kan kalau misalnya pakai hitungan yang secara kumulatif 10,2 itu kan bisa ditarik pajaknya ya karena dia secara kumulatif kan 50 dikali 225 ribu lebih dari 10,2 ya jadi lebih dari 10,2 hitungannya pakai yang tahunan tadi gitu jadi pasti pakai hitungannya itu kalau yang 50 unit tadi ya ini nanya yang tadi kan yang satuan pembayaran satuan kan iya bu iya itu terima kasih bu iya sama-sama ada lagi yang mau ditanyakan gak ada kalau gak ada mungkin kita cukupkan sampai disini udah jam setengah tiga kita ketemu lagi kita ketemu lagi tuh bu tanggal 22 ya tanggal 15 kan pasti pada masih lebaran kan kita ketemu lagi tanggal 22 ya habis lebaran oh iya sebelumnya saya mau minta maaf dulu kalau ada kesalahan mohon maaf laya dan batin selamat merayakan hari raya idul fitri minal ajin mohon maaf laya dan batin ada yang mudik gak enggak bu enggak boleh selamat 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 Terima kasih.